Semangat lembaga pelajaran Syederalun, masa dari Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Semelu atau GM2PS melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRK Semelu, Senin 19 Agustus Kedatangan masa yang hendak masuk ke halaman gedung Dewan tidak diizinkan dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan dengan petugas yang mengamankan aksi demonstrasi Beruntung aksi saling dorong tidak berlangsung lama Koordinator masa Johan Jala dan juga Wakapo Resimelu turun tangan mendinginkan suasana Masa mendesak anggota Dewan untuk menandatangani petisi yang berisi 6 poin Namun karena salah satu poin perlu dilakukan perbaikan sebelum ditandatangani oleh anggota Dewan membuat suasana aksi kian meningkat Setelah petisi diperbaiki, Masa mulai tenang dan menyaksikan petisi tersebut ditandatangani oleh 8 anggota Dewan yang hadir Dan lagi-lagi ini tentu kita pelajari dulu Kita pelajari dulu sesuai dengan bukti-bukti yang ada Dengan saksi-saksi yang ada Apakah ini memang benar atau tidak Maka tentu Masyarakat Simulur bersabar Menunggu hasil Investigasi dari DPRK Semelu Intinya hasil pansus yang amoral ini tetap berjalan? Ya tetap berjalan Karena proses hukumnya sedang berjalan di Mahkamah Agung Pairawan yang menyangkut dengan dugaan Ibu Wakil Bupati itu apakah Dewan akan memanggil? Kalau ada barang bukti yang cukup meyakinkan dan saksi-saksi yang siap bersaksi di pengadilan tentu kita akan lakukan Membentuk tim pasus? Ya nanti tentu kita rapat internan dulu Saya belum bisa menjawab Itu ranahnya pimpinan Bila memungkinkan kita lakukan Tapi saya sampai sekarang kita belum tahu Karena kita belum rapat Biasanya berapa lama itu? Sesuai dengan permintaan disitu 30 hari ya Dalam waktu 30 hari mungkin kita rapat Pak internal Terhadap kasus korupsi PNKS Namun kami juga melihat Masih ada antur-antur Masih ada antur-antur Dari Simelu, Sari Mulyasno, Serambion TV